Halo teman-teman, pernah gak kepikiran bikin camilan dari jamur kuping? Rasanya enak banget loh teman-teman, bikinnya sangat gampang Rasanya enak, gurih, runyah, cocok dimakan begitu saja dan cocok juga loh dibikin jadi teman nasi Halo teman-teman, selamat datang di If The Mico Channel Oke, disini sudah ada jamur kuping yang masih kering ya teman-teman Yang kita perlukan disini 50 gram saja atau sesuai selera ya teman-teman Nah ini harus kita rendam dulu dengan air panas supaya nanti dia mengembang dan juga lembut Sebelum kita rendam, kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman untuk menghilangkan debu-debu yang menempel pada jamur kupingnya Nah kira-kira seperti ini dia setelah kita rendam dan juga sudah kita tiriskan sudah lunak dan mengembang ya teman-teman dan ini sudah saya potong-potong Jadi ukurannya tidak terlalu lebar-lebar Namun tetap sesuai selera teman-teman Jika teman-teman suka dengan ukuran yang lebar-lebar ukuran bawaan dari jamur kupingnya bebas ya teman-teman Oke, bahan selanjutnya yang kita siapkan adalah tepung sajiku serbaguna disini saya gunakan yang 250 gram Nanti tepung serbagunanya ini kita gunakan sesuai keperluan, oke kemudian garam 1,4 sendok teh lalu 1 butir telur untuk bumbunya 2 siung bawang putih 1 siung bawang merah Nah bumbunya ini kita haluskan aja ya teman-teman nanti bumbunya lebih meresap pada jamur kupingnya, oke Nah seperti ini sudah benar-benar halus sekarang ini kita masukkan ke dalam mangkok lalu kemudian kita masukkan garamnya 1,4 sendok teh kita masukkan juga 1 butir telur yang sudah kita siapkan lalu kita kocok sampai tercampur dengan merata pastikan bumbunya benar-benar terurai semua ya teman-teman tidak ada yang menggumpal-gumpal supaya nanti rasanya sama merata kita masukkan juga jamur kuping yang sudah kita rendam dengan air panas lalu kita masukkan semuanya aduk kembali supaya kocokan telurnya tercampur merata atau terbaluri pada seluruh permukaan jamur kupingnya telur yang kita masukkan ini berfungsi nantinya untuk merekatkan tepung serba gunanya pada seluruh permukaan jamur kupingnya nah seperti ini sudah tercampur dengan merata kemudian kita tuang saja tepung serba gunanya sebanyak 3 sendok makan ke dalam piring ini tepungnya kita sendokin dengan 1 sendok makan penuh menggunungnya teman-teman sekarang kita ambil jamur kuping yang sudah kita rendam dengan kocokan telur juga dengan bumbu lalu kita baluri ke dalam tepung serba guna yang sudah kita siapkan ini kemudian kita aduk-aduk supaya tepungnya menempel pada jamur kuping sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya menempel dengan kuat boleh dirumas-rumas sedikit namun jangan kuat-kuat supaya tidak hancur oke nah setelah menempel tepungnya kira-kira seperti ini hasilnya kita sisihkan oke lanjut kita lakukan dengan hal yang sama ya teman-teman sampai seluruh potongan-potongan jamur kupingnya dibaluri merata dengan tepung serba gunanya nah teman-teman ini tepung serba gunanya kita tambah lagi ya teman-teman jika dirasa sudah hampir habis untuk banyaknya sesuaikan dengan keperluan untuk pada bahan tepungnya tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya teman-teman jadi jangan langsung semua tepungnya supaya nanti tidak mau bajir oke teman-teman akhirnya jamur kupingnya sudah selesai kita baluri dengan tepung serba gunanya sekarang kita goreng saja kita siapkan minyak untuk menggoreng pastikan minyaknya benar-benar panas ya jika sudah kita goreng saja kita masukkan satu per satu untuk menggoreng jamur kupingnya kita gunakan api yang sedang jamur kupingnya sudah kita masukkan ini kemudian kita diamkan supaya kulitnya benar-benar garing ya teman-teman oke ini bagian bawahnya sudah garing kita balikkan saja supaya matang merata lanjut kita diamkan lagi supaya kulitnya benar-benar garing merata ini kita diamkan lagi ya teman-teman supaya makin garing ini sudah garing boleh kita balik-balik sebentar lagi jika ingin jamur kupingnya lebih renyah ya teman-teman nah teman-teman ini kulit jamur kupingnya sudah garing dan juga sudah berubah warna keguningan ini kita angkat saja lanjut kita goreng kembali sisanya dengan cara yang sama kita masukkan satu persatu untuk api tetap gunakan api yang sedang ya teman-teman goreng sampai garing sampai warnanya berubah warna kekuningan oke akhirnya ini jamur kupingnya sudah matang semuanya oke ini terdengarnya ring suaranya ya teman-teman oke ini sudah kita hidangkan terlihat disini kulitnya dari tepungnya tadi menempel pada seluruh permukaan jamur kupingnya kita icip-icip ini renyah rasanya enak rasa bawangnya juga kerasa sekali nah ternyata jamur kuping dibikin jadi bakwan dengan tepung serba guna saja ini sudah bikin bakwan jamur kuningnya enak banget loh teman-teman teman-teman di video ini kita bikin hanya sedikit saja jadi kalau mau bikin bikin langsung banyak biar makannya sepuasnya dimakan gitu saja rasanya sudah sangat enak atau dimakan dengan cocolan sambal juga sangat cocok ya teman-teman bawang jamur kuping ini cocok juga dimakan sebagai teman nasi teman-teman harus coba di rumah ini enak banget selain itu ini cocok juga loh jadi ide usaha teman-teman harus coba di rumah